Dhani alias Kembar dan Wahyudin alias Dede, dua pelaku percobaan pencurian sepeda motor ini akhirnya digelandang petugas ke Mapolsek Bogor Selatan Kota Bogor setelah aksinya berhasil digagalkan warga di kawasan Tajur Bogor Selatan Kota Bogor pada Senin Malam. Sebelumnya kedua pelaku ini sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan pertolongan medis karena luka akibat dihakimi masa. Satu diantaranya terpaksa harus mendapat sejumlah jahitan karena luka robek di bagian kepala. Kepada penyidik, kedua pelaku asal Jampang Surade ini mengaku kerap beroperasi di wilayah Sukabumi dan Bogor. Dalam aksinya mereka membobol kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Selain mengamankan motor korban sebagai barang bukti, polisi juga menyita sejumlah jimat bertuliskan huruf Arab dan catatan wilayah target operasi mereka. Uniknya mereka pun memiliki catatan larangan hari untuk beroperasi. Ada pelaku curanfurs banyak2 orang berhasil diamankan oleh warga setempat saat akan melaksanakan aksinya di wilayah Tanjur, Jampang Surah Selatan. Dapatnya di dekat pabrik kibetek. Untuk pelaku menggunakan kunci letter T untuk mengambil motor yang sedang diparkir. Sementara dari hasil interogasi tersangka sudah melaksanakan aksinya di wilayah Sukabumi dan wilayah Bogor. Guna pengembangan lebih lanjut kedua pelaku kini meringkuk di ruang tahanan Mapolsek, Bogor Selatan. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.